Oke, halo, selamat jeep, balik lagi bersama aku Alvin, tentu aja di channel Pionin Jeep dan kali ini spesial banget guys, ada Jeep Gladiator yang dimana konsepnya ya beda lah daripada video yang sebelumnya dimana kalau kemarin tuh kita ngikutin versi basic dari Waylife dimana lift kitnya pake Evo 4.5, terus ada lampu KC Highlight Pro 6 Gravity wuh, keren banget ya tapi yang ini spesial dan ini ada ceritanya nih guys ini terkonsep mulai dari mobil belum dateng sampai mobil dateng dan sampai saat ini baru jadi tahap 1 seperti ini tapi sebelum itu aku mau berpesan ke kalian nih tonton terus videonya sampai habis karena ada ilmu yang akan aku sharing ke kalian ada juga pelajaran yang bisa kalian ambil dan pastinya ada modifikasinya juga dong oke, let's go! oke, sahabat Jeep jadi kayak gini ceritanya ini mobil yang dimana ownernya itu berasal dari Kalimantan dia tuh pengen pake mobilnya untuk kegiatan berburu ya hobinya disana kan berburu, masuk-masuk ke hutan dan pastinya perlu suatu daily driver yang bisa dia pake untuk merobos-nerobos rintangan ataupun obstacle yang ada di dalam hutan guys jadi, yang pertama dilakukan adalah konsultasi dulu jadi sebelum mobil dateng nih, dia udah kontakan sama kita guys sama aku sih lebih tepatnya ya jadi dia ngelisnya apa aja dia nanya, Bro Alvin, apa aja nih yang diperlukan pada saat gue pengen mobilnya itu bisa dipake masuk ke dalam hutan tapi gue gak mau terlalu tinggi sebenernya tapi gue pengen ada tenda tapi gue pengen ini, tapi gue pengen itu banyak banget tapinya oke, akhirnya final kita pake lift kit 4,5 dari Evo yang dimana sebelumnya kita pengen pake lift kit 2,5 Evo guys cuman setelah pertimbangan karena nanti bakalan ada ada roof rack di bagian atas ada bed rack juga ada cabin rack ada juga cabin racknya itu dari deket terus atasnya akan ada tenda dari e-camper makanya 4,5 Evo ini menurut aku udah pas banget dimana dengan bobot yang nanti akan bertambah ini sekarang setinggi sedada aku lah ya anggap aja ini 4,5 sedada aku nanti kalau dipakein semua kit secara lengkap itu kurang lebih dia akan turun sedikit pairnya dimana sekarang kan pake ban 35 dia akan turun sedikit guys dia kurang lebih 1 inch lah ya dia bakalan turun karena bobot dari barang-barang besi baja tuh yang akan menambah di bagian modi mobilnya dan kalau pake ban 37 sebenernya ini masih masuk tapi, ini ada tapinya nih guys ini notch juga ban 35 masih masuk untuk ditaro di dudukan ban cadangan di bagian belakang keren kan oke, jadi itu dia pertama alesan kenapa pake Evo 4,5 inch yaudah, kita lanjut ke yang bagian berikutnya let's go oke guys, jadi bagian berikutnya adalah shock kalau udah pake 4,5 inch dari Evo otomatis yang dimana dia tuh udah lengkap semua paketannya kan gak cuma dapet pair gak cuma dapet stoppernya juga dan ini aku mau jelasin juga deh sekalian ya pairnya itu dia tipenya linear guys untuk pair dari Evo tuh tipenya linear yang dimana kalau tipe pair itu kan ada beberapa macem ya ada yang dual-rate ada yang linear ada yang juga yang progressive dan ada juga yang namanya tuh coil-over nah itu beda lagi tuh beda tingkatan lagi cuman yang umum dipake di Evo tuh dia tipenya yang linear sama kayak teraflake otomatis untuk di jalanan biasa oke banget buat harian gitu bebas hambatan buat di jalanan off-road juga oke juga guys, dia dia punya coil spring rate tuh oke banget sih dan dia udah dapet arm yang dimana armnya itu dia udah adjustable depan, kiri, kanan atas, bawah belakang juga sama kiri, kanan, atas, bawah jadi total udah 8 terus kalo penambahannya lagi dia udah dapet bracket trackbar dibawaan dari Evo terus dapet selang rem dan bracket selang rem pastinya untuk menge-adjust dimana kan kalo misalkan pake yang standar itu dia akan ketarik guys gitu masih karet masih ketarik jadinya dia perlu pake yang branded stand list terus trackbar belakang juga kita ganti pake teraflake yang adjustable heavy duty kenapa? kalo gak diganti itu body mobil bakalan miring nih jadi depan lurus pantatnya agak miring tapi jalan tetep lurus itu yang bikin feel kalian tuh kayaknya kok mobil saya miring-miring ya nah itu bisa dari situ guys dari bracket trackbarnya lalu shock nih ini pake shock dari falcon piggyback yang dimana setelannya tuh udah easy banget guys bener-bener easy banget tinggal puter pake dua jari aja setelannya kan ini kita setel di 24 berarti ada di tengah-tengah yang dimana ya kan kita pakenya buat disini dulu tapi kalo om disana aku jamin sih mungkin bisa ke 21 ataupun malah ke angka 1 karena kan disana obstaclenya itu pasti lewatin akar-akar pohon lewatin batu-batu dia butuh suspensi yang empuk ini ya untuk settingannya kayak low speed compressionnya aja guys yang buat disetting gitu biar dia empuk dia punya tekanan tuh enak kan oke jadi kalo udah semua nih bagian bawahnya kita lanjut ke bagian yang berikutnya aja yuk oke guys jadi ini sebenernya bener-bener tahap 1 ya tahap basic plus kita juga kejar-kejaran sama waktu karena hari ini tuh hari terakhir peony jeep kerja itu tanggal 18 April kan kita akan masuk lagi nanti tanggal 27 April jadi kita kejar tahap 1 dulu tahap basicnya karena barang-barang yang lain tuh masih inden dari Amerika guys yang kayak aku bilang roof rack bed rack deket juga terus bagian-bagian lain tenda e-camper juga itu kan masih inden nah jadi biar mobilnya bisa dibawa bisa dipake juga buat harian dulu nih selama belum dibalikin ke Kalimantan dia ganti ban nah bannya kayak yang aku bilang di awal video guys kenapa dipake ban 35 kenapa gak 37 aja sementara kan kalo 4,5 itu paling enak fitmentnya ya kalo gak 37 39 bener gak sih ini kenapa 35 jadi keliatan kayak kosong aja kayak cungkring gitu ya nah ini yang aku bilang tadi persiapan apabila nanti udah semua terpasang kit-kit lengkapnya guys dia akan turun ya kurang lebih seginian ya dia bakalan turunan nih gak percaya kan ntar kita buktiin sama-sama kalo semuanya udah terpasang guys ini pake BFG ukuran 35 12,5 ring 17 tipenya tuh yang MT mood tiren dimana mood tiren itu dia punya kembang jarang-jarang plus tebel-tebel nah kalo kalian bisa liat juga disini nih aku kasih tips juga ya ini ada garis tengah dimana ini adalah batas dari ban kalian maksimal penggunaannya jadi kalo udah sampe rata ini nih yang atas ini rata dengan ini nah itu wajib diganti tuh plus paling gampang kalo mau liat apa tahun juga ini bisa dari sini nih nah ini ada tahunnya kan plus ada made innya juga kan nah BFG itu ada dua dia ada made in USA ada made in Thailand juga itu tinggal pilihan kalian aja mau yang mana sebenernya Thailand sama USA sama aja sih gak ada bedanya sama-sama bahannya juga ya gak terlalu berpengaruh banget lah sama-sama BFG kualitasnya pasti di cek sama QC BFG kecuali kalian dari pake ban BFG ganti ke merek lain sama-sama US atau Thailand tuh pusing nah itu berpusing kalo misalkan yang sama-sama BFG USA sama Thailand bro gue maunya USA gak gak mesi sih maksudnya bagusan mana sama aja kalo aku bilang tergantung kalian penggunaan pemakaiannya juga kalo pemakaian normal itu sama aja tapi kalo emang kalian pemakaiannya ekstrim jalan-jalan batu-batu otomatis ini kan bakalan ngerusak si ban-bannya itu boleh lah dipertimbangin lagi buat pake yang made in Thailand satu lagi ya kan terus kalo warna-warna ini ini warnanya hitam ada yang warnanya putih tulisannya ada yang warna juga putih, merah, biru tuh kalo BFG kan keren tuh nah dia berhubung masih pake velg standar jadi dia pengen mempertahankin si velg standar nih yang dimana velg standar tuh dia lebarnya cuma 7,5 inch beda kalo udah di upgrade biasanya dia lari ke 8,5 ataupun 9 even ada yang sampai 9,5 jadi kalo kemarin tuh kita pas pasang di bagian belakangnya itu si velg bagian dalam itu nempel sama selang rem kayak gini guys posisinya jadi nempel kayak gini otomatis itu tuh gak bisa dipake nanti si selang remnya dia bakalan kaki-kaki sama-lama sama velg so kita tambahin yang namanya spacer ataupun adapter velg ini dari Teraflake juga Amerika pastinya 1,75 inch jadi kurang lebih sekitar ya hampir 5 cm gitu ya dia keluar ini udah cukup banget udah bagus yang dimana ya satu Amerika buatan Teraflake dan pastinya bakalan aman ini bukan spacer yang diganjel di baut ya tapi dia bener-bener spacer yang bulat ditempelin ke bagian roda apa bautnya gitu jadi itu aman banget bukan yang di spacer di baut biasanya orang-orang taunya kalo spacer itu pake yang baut ini bukan oke guys jadi buat kaki-kaki kayaknya udah lengkap tinggal kita obrak-abrik atau kita spil bagian apa aja yang udah terpasang let's go lagi oke sama jeep jadi kalo bagian kaki-kakinya sudah basic dulu aja seperti itu karena ya nanti bakalan nambah guys kayak lontai road drag link track bar depan itu bakalan kita ganti pake Teraflake yang heavy duty tapi tunggu barang masuk dari Amerika barangnya masih belum masuk nih kemungkinan bulan Mei pertengahan ataupun akhir gitu barang Amerika masuk barang China juga masuk nah dia udah ganti pake bemper Mopar Anniversary yang original khusus buat Jebola Diator sebenernya gak khusus juga sih bisa juga dipake buat JK sih nah ini dia yang original aku gak bakal bosen-bosen nih ingetin ke kalian bedanya original sama yang China apa yang pertama warna tanduknya aja bro liat warnanya sama kayak logo Warren terus ada logo segitiganya kalo dipegang dia kasar profil bautnya dia tebal udah ya gitu aja kita singkat aja nih karena aku udah sering banget kasih tau kalian yang ori ataupun yang enggak terus karena ini udah pake WINS otomatis dia udah pake dudukan WINS dan ini pake WINS Warren VR Evo 10 yang talinya plasma ini kalian bisa liat nih kalo tipe VR Evo itu dia sudah bisa dengan kabel penggunaannya atau juga bisa yang namanya wireless guys cuman penggunaan wireless dia kayak ada delay gitu sekitar 1 detikan kita pencet dia baru jalan jadi paling enak emang bener pake yang kabel aja terus ini pake pelindung lampu juga headlamp dari rugged reach nah ini sebenernya tambahan kecil aja sih gak terlalu banyak harganya juga gak terlalu mahal murah dan nih karena si gladiator ini sudah dilengkapi dengan kamera bagian depan otomatis gak bisa dong kita mau tambah kunci ke mesin yang umum ada di tengah-tengah otomatis dia harus pindah ke bagian samping ini dia guys ini dari rugged reach juga dia ada kunci bulatnya kecil jadi kalo mau buka kap mesin buka dulu 1 2 dia baru kebuka kalo misalkan kita paksa langsung buka dia kan ada sensor nih ada kayak 2 tombol gitu nah kalo kita paksa buka dia bakalan bunyi guys gak percaya kita cobain sendiri di rumah aku udah pernah kaget soalnya nah untuk bagian lampu ini pilar pake dari DV8 jadi ini original bukan yang KW guys keren ya dia ada tekstur kasarnya kayak gini terus ada profil bolong-bolongnya juga jadi keliatan banget kalo DV8 ini keker gagah terus lampu dia pake rigid radiance ini backlightnya aku kemarin pilihin yang warna merah untuk radiance sendiri dia ada backlightnya ada biru ada ember ada merah kayaknya udah yang umum itu aja 3 ya yang ready di peony zip terus ini ukurannya 50 inch dan kalo terang gimana terang bro pasti terang ini aku jamin di 50 meter itu masih terang banget terus kalo 75 dia udah mulai ngebias gitu ya kalo cepet apalagi ya udah gak keliatan kayak lampunya udah gak ada titiknya tapi umumnya kalo kita sebagai driver pengendara nih si om kan pengen pake buat berburu otomatis di bagian depan itu wajib ditambahin lampu guys kayak gini nih ini lampu yang bakalan terangin pada saat nerobos ke hutan karena kalo ngandelin dari headlamp doang kurang nih om lampunya kurang banget gak terlalu terang nah jadi ditambahin bagian atas nah aku spill sedikit ya nanti di bagian atas ini itu bakalan ada roof rack dari divide juga dimana dia bukan half tapi dia full full itu apa bro full itu dari bagian depan sampai bagian belakang itu dia bakalan full yang umum kan evo itu pakenya yang half ya half tuh cuma setengah doang bisa taruh di depan bisa taruh di belakang ini gak dia bakalan ada di atas sini dan dia bakalan di custom pake kursi 4 biji untuk bener-bener berburu guys jadi di atas tuh bakalan ada 4 kursi yang dilipat dia tidur yang diangkat dia bakalan duduk berdiri wah keren banget ya terus di line itu juga di atas bakalan ada rack itu dari Zero otomatis di bagian bawahnya dia harus ditatakin pake base itu pakenya deket nanti aku kasih slip gambar juga deket tuh lemari khusus Jeep Gladiator yang bener-bener powerful banget kuat plus udah waterproof jadi gak bakalan masuk air ke bagian dalam lalu kan dia di Zero bawahnya deket atasnya pake tenda e-camper e-campernya tuh tipenya yang skycam 2.0 wah itu keren banget guys jadi udah kebayang dong kayak gimana nanti mobil ini akan jadinya seperti apa aku sih kasih 100 buat modifikasi konsep mobil si om ini keren banget karena bener-bener bakalan dipake untuk berburu ya bisa dibilang tipenya berarti tipe overland ya kan oke guys jadi aku rasa itu aja untuk modifikasi mobil Gladiator kali ini emang kayaknya kebanyakan gambar-gambar dari luar ya karena kan mobilnya ya cuma segini aja tampilannya tapi tenang karena ini masih tahap 1 masih tahap awal masih tahap basic kita akan lanjutin modifikasi mobil ini setelah lebaran so guys buat kalian nih yang pengen tau pengen tanya-tanya untuk modifikasi Gladiator bisa konsepnya kayak apa aja sih itu bisa DM Instagram di at peonyjeep underscore official atau kalian bisa whatsapp kita di 0822 11 101 101 bisa cek juga marketplace kita apa barang yang update yang masih ready di peonyjeep ada tokopedia blibli bukalapak terakhir kita di shopee dan yaudah sampai jumpa di video berikutnya terima kasih nih ada aku Alvin Satria dan juga Lutman yang bertugas mengucapkan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya dan oke terakhir berapa harga modifikasi mobil ini yang tahap 1 aku bisa kasih spill kurang lebih di bawah 200 juta rupiah oke dan sampai jumpa di video berikutnya lagi bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax